Kau tau gak, kalo rata-rata IQ orang Malaysia itu 88, sementara Indonesia cuma 78 Akhirnya average IQ negara kita bukan 78 lagi coy, udah berubah ke 92 rata-ratanya Ya bagus sih, setidaknya ada perubahan lah ya dari yang sebelumnya Walau negara kita masih jadi yang terbawa juga sih di kawasan ASEAN Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini Dekat-dekat simpanse itu Indonesia masuk sebagai negara dengan IQ paling rendah di dunia, paling jongkok di dunia Kamu setuju gak? Ya ternyata itu betul loh Bang, apa iya IQ orang Indonesia yang terendah se-Asia Tenggara? Menarik nih Masa iya sih yang terendah? Nih kita lihat datanya Kita ranking 10 dari 11 negara Nilainya samaan lagi sama yang paling bawah Kenapa bisa begini? Mutu pendidikan kita rendah Bangsa ini belum cerdas Mau ngambil dari surveinya World Population Review Yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49 78 Itu dibawahnya Popo the Gorilla Dibawahnya Gorilla kita ini Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri Tapi kan Ayo ada gak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Karena normalnya kan 90 Rata-rata Kita rata-rata 87 Itu adalah Viti dari Kak Nana Patmo Menunjukkan bahwa IQ level standar di setiap negara termasuk Indonesia Ternyata Indonesia itu rankingnya rendah dibanding banyak negara lain Terus gue taruh di guest story gue Gue tanyain survey Gue mendapatkan beberapa jawaban dari DM Gue ngobrol dengan beberapa orang Dan juga Sebelum gue tidur semalam Ada yang komen seperti ini Ini adalah dari Viti Victoria's Secret Jadi dia ngatain gue Gue harus rukiah dan mental gue terganggu Karena gue menjelaskan Tentang Victoria's Secret Sayangnya komen itu sudah di delete sama dia Jadi gue gak bisa taruh komen di atas ini Terus gue buka profile dia Gue selalu penasaran sama orang-orang yang suka Ngasih hujatan-hujatan seperti itu Karena gue pengen tau profile orangnya itu seperti apa Jadi gue buka Dan ketika gue liat dia adalah seperti orang yang berpertintikan tinggi Dan dari situ gue bisa menyimpulkan bahwa Walaupun kita berpendidikan tinggi Kita bisa dibilang pinter gitu ya Di sekolah tinggi Tapi kalau kalian masih kayak gitu juga IQ itu hanya intelligence level Tingkat intelligence kita Dan menurut gue Sangat gak fair Apabila kita menilai seseorang Hanya dari nilai IQ-nya Bukan berarti IQ orang itu rendah Dia bodoh Bukan berarti orang itu IQ-nya rendah Dia gak mau belajar Karena gue banyak menemui orang Gue pun memiliki salah satu orang tim Kalau gue ngomong sama dia itu susah banget untuk masuknya Tapi dia mau belajar Dia bukan menunjukkan sifat agresif dia Ketika gue kasih tau Pak gini-gini-gini ya Dia mau belajar Dan itu nilai yang sangat plus dibanding IQ-nya tinggi Menurut gue IQ itu juga genetik Dan sudah ada study bahwa orang Afrika IQ-nya itu rata-rata berapa Orang keturunan Chinese atau Tionghoa itu rata-rata berapa Itu sudah ada semua orang putih Orang apa itu pun ada Jadi menurut gue itu adalah genetik Ketika gue cek kakak beradik gue IQ kita sama-sama Walaupun IQ itu pun bisa turun ya Setelah beberapa tahun kita menua itu IQ akan menurun Dan menurut gue Yang lebih penting gimana pun itu Ya emang attitude kita Karena banyak orang itu memiliki banyak privilege di kehidupan mereka Access to study Access untuk better food To make their IQ tinggi Tapi sebenarnya attitude mereka itu mencengangkan gitu Jadi lebih baik Orang itu mau di IQ-nya di bawah standart atau apa Who cares Yang penting mereka memiliki dampak positif untuk sekitarnya Mereka memiliki hati yang mau belajar Dan lebih Dan mau untuk menjadi lebih baik Menurut gue begitu Daripada Ya you know Kamu sering denger gak sih Banyak yang bilang Warga Konoha itu isinya STM rendah Dan IQ-nya cuma 78 Gak tau datanya valid atau enggak Tapi menurut aku ada satu alasan Kenapa tuh kita bisa dikatain kayak gitu Alasannya adalah Karena banyak banget orang zaman sekarang tuh Merasa diri dia pintar Dan merasa diri dia tuh paling benar Padahal kalo misalnya kamu banyakin baca buku Banyakin cerita suatu hal secara mendalam Kamu tuh pasti bakal tau Kalo kamu tuh ternyata gak tau apa-apa Kalo kita menempatkan diri kita sebagai gelas kosong di setiap tempat Pasti kata-kata jelek yang ngatain orang-orang Indonesia itu STM rendah dan IQ-78 Itu lama-kelamaan bisa berubah Karena setiap orangnya mau belajar Setiap orangnya mau jadi orang yang lebih baik lagi Maka dari itu Jangan jadiin sosmed sebagai tempat entertainment doang Jadi jadiin sosmed tuh buat tempat kita belajar Buat kita dapetin hal baru Jadinya otak dan mindset kita juga berkembang Bertambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Kawan gimana kabarnya sehat Mudah-mudahan sehat selalu Dan yang punya hutang Semoga selalu nasi tangan Yang belum punya jodoh Semoga selalu dapat jodoh kawan Amin Saya ucapkan terima kasih semuanya banyaknya Buat kalian yang selalu cipi ya Menonton video-video saya ini Saya ucapkan terima kasih semuanya banyaknya Dan saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu Dipanjangkan umurnya Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Urusan dunia Waktunya Nah saya juga berharap Mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini Oke kawan seperti yang diketahui Netizen konoha ini Tidak percaya dengan Rata-rata aksiu di negara kita ini Tidak Atau rendah kawan Atau 78 sampai 87 Rata-rata aksiu orang Indonesia ini Kita harus akui kawan Kamu tidak mau Kita harus akui kawan Bahwa itu emang benar adanya kawan Karena Yang nyurupai juga bukan Orang abal-abal Dia orang yang ahli dalam bidang tersebut Tapi yang herannya ini Kenapa banyak sekali netizen kita yang tutup mata Tidak percaya dengan data yang disampaikan ini Seharusnya kita percaya dan kita perbaiki kawan Tapi susah sih memperbaiki Aksiu seseorang itu kawan Kawan kita bakalan simak saja Perbandingannya Kita bakalan simak perbandingan Ya IQ ini kawan Dengan negara tetangga Jadi Ini udah ada orang Yang membahas Oke Kita simak saja videonya bersama-sama Sebelum menyimak video ini Alangkah baiknya tekan tombol subscribe Dan nyalahkan tanda Dan juga ikuti sosial media Saya ada facebook IG dan tiktok Oke kawan kita simak Videonya Bersama-sama Masyarakat Indonesia memiliki IQ rata-rata terendah Di Asia Tenggara Ini adalah salah satu penyebab Kenapa kita gampang banget diadu domba Gampang banget dibikin berantem Gampang banget dipecah-pecahkan Dan juga diarahkan untuk mendukung Sesuatu yang salah di Indonesia ini Sumber fundamental masalah Dari kenapa manusia Indonesia itu Gampang banget diarahkan Untuk memilih yang nepotisme Mengia-iakan KKN Dan nerimo-nerimo aja Dengan apa yang sedang terjadi Karena dibikin bingung Matanya diburemin Dan kupingnya ditutup Itu adalah imbas Dari IQ yang jongkok Ada tiga sebabnya Yang gue baca Ini langsung Dari pdf-nya Gue tidak mengada-ngada Gue tidak sedang spekulasi Gue tidak sedang Menjatuhkan sebuah rezim Kalau jatuh juga gak apa-apa sih Kalau gue juga sedang Mengarahkan pikiran lo Kesana kemiri Tapi gue mau memetakan Masalah utamanya Gue mau memetakan Gimana caranya Bikin nalar lo itu jalan Dan naluri lo itu tergugah Disclaimer dulu Gue bukan seorang ahli politik Bukan ahli tata negara Dan gue bukan ahli Segala macam Perdebatan di dalam pemerintahan Gue hanya Rakyat biasa Yang punya nalar Nalar gue Di atas 78 Gue juga disclaimer Bahwa gue tidak melakukan Spekulasi apapun Terhadap masa depan Tetapi gue memetakan Apa yang sudah terjadi Dan sudah keluar Di semua Berita nasional Yang ketiga Gue menyeluarakan Suara rakyat Yang ada di sekitar gue Dan merasa tidak nyaman Dan merasa bahwa Pemuda hanya diam saja Disclaimer Masalahnya dari Aceh Sampai Papua Semua masalahnya itu Kesinambungan Atau punya satu kesatuan Mulai dari RUU Penyiaran RUU Dwi Fungsi TNI Yang dibangkitkan kembali Dari Orde Baru Sampai semua Ijin-ijin resmi Soal pertambangan Dikeloleh oleh Ormas Dan izin-izin Freeport Untuk dihabiskan Sehabis-habisnya Itu semua ada kesinambungan Dan lo gak even nyadar Itu sebabnya Karena IQ lo jongkok Kalau mau terdidik dengan baik Ini sudah jelas Dari NBC News ya Bahwa IQ negara berkembang Itu memang drop Dan apa saja imbasnya Gue jelaskan satu persatu Oke Yang pertama Nalar Kalau lo sering nyebut-nyebut Di luar nurul Gak habis fikri Nalar itu adalah Koneksi antara A Dan B Itu ada hubungannya Contoh misalnya Keputusan Presiden A Itu berimbas pada B Orang Indonesia itu Gak bisa koneksiin Ya Apa yang terjadi Apa yang sudah dikeluarkan Statement oleh seseorang Yang C Menjadi apa Contoh misalnya Sudah terjadi BUMN Banyak banget yang bangkrut Mulai tahun 2021 Dan 2024 Mostly akan ditutup Sedangkan Indonesia Mengelola aset BUMN Itu adalah aset negara Yang milik Hajat hidup Orang banyak Kenapa bangkrut semua Berarti Orang Indonesia juga Gak bisa ngeliat Bahwa nalarnya itu Ada kesalahan Dari Kementerian Keuangan Ataupun dari Kementerian BUMN Iya gak Orang-orangnya tetap Dipuja-puja Jadi kayak Gak ada kesambungannya gitu Itu adalah Indikasi dari IQ rendah Contoh misalnya Nyokap lo lagi masak rendang Ya jelas dong Imbasnya adalah Kamar kita jadi Bau rendang Nah Ngeliatnya adalah Outputnya cuman bau rendangnya Doang Ih bau rendang nih Dari langit Gimana sih Yang harus disalahkan siapa Nyokap lo yang masak Kenapa pintunya dibuka Nah pintunya dibuka Salah siapa Salah lo apa salah nyokap lo Yang salah yang masak rendang Apa yang nutup pintu Atau yang Baunya sampai ke kamar lo Nah itu gak bisa dinalar Itu adalah indikasi IQ jongkok Kalau lo masih belum bisa nalar Bahwa 3% yang diambil Untuk tapera Ya yang tapera sendiri Belum dikembalikan Kepada para iurannya Itu kalau tapera diambil Itu tujuannya buat apa Buat ngambil kas negara Kalau lo belum nyambung Berarti IQ lo di bawah 7-8 Indikasi kedua IQ yang jongkok itu Tidak bisa mengekstrapolasi situasi Contoh Ini kalau lo tes IQ Lo dibilang ya Oke 2, 4, 6 8, 10, 12 Itu tuh apa artinya Polanya adalah Kelipatan 2 Ya 3, 6, 9 Itu kelipatan 3 Terus ada yang laju mundur Naik turun Kan lo suka dites Kayak gitu kan Itu namanya Mengekstrapolasi Pola repetisi yang ada Kita bisa alokasikan gitu Maksudnya kita mengerti bahwa Oh Kalau lo nyolong duit 1 ribu Pasti dia bisa nyolong duit 10 ribu Gitu Misalnya Hari ini Sedang membablaskan Apa ya MK Konstitusi Yang disepakati oleh rakyat banyak Dibablaskan oleh Keputusan MK Yang memperbolehkan Seseorang itu Di bawah umur 40 Bisa jadi Calon presid Calon wapres Gitu ya Itu Orang Indonesia gak bisa connect Bahwa Oh nantinya Ada proyek-proyek lain Ada Situasi-situasi lain Yang bisa dibabat juga Konstitusinya Bisa dirubah-rubah juga Nah itu tuh gak nyambung Tidak melihat pola Sedangkan kita tahu ya Contoh misalkan Kita punya karyawan Karyawan itu nyolong 50 ribu Itu Dimaafkan dengan SP1 Tetapi Ekstrapolasinya adalah Nih orang udah berani nyolong Kemungkinan besar Attitudenya akan menyolong Hal yang besar Karena yang kecil Bila dibiarkan Akan menjadi besar Kalau itu tidak terjadi Koneksi antara itu Berarti Nalar IQ Lo Jongkok Kalau seseorang Sekali selingkuh Apakah dia tidak akan Selingkuh lagi Di dalam Pekerjaannya Atau dia tidak akan Selingkuh lagi Pada prinsip-prinsip lainnya Jelas bahwa Kalau IQ-nya nyambung Itu pasti Oh kemungkinan bisa Dia seperti ini ya Itu bukan so huzon Itu namanya Nalar untuk mengerti Ekstrapolasi Sama juga kalau untung Misalkan kita untung Bikin nasi goreng Dengan teknik yang seperti ini Oh artinya berarti Kalau misalkan Kalau Apa namanya Yang makan makanan saya itu Suka asin dan gurih Kita ulang lagi yuk Di tempat lain yang asin dan gurih Kita tambahkan ini Jadi kita mengulang pola itu Pola kesuksesan Juga dengan pola korupsi Dan juga dengan pola Kalau pola itu diulang terus Baru Namanya Jahat Lebih jahat lagi Yang dibodoh-bodohi Tetap ngebelain Dan yang paling gong Orang yang IQ-nya rendah Masyarakat yang IQ-nya rendah itu Tidak bisa membedakan Yang mana yang misinformation Atau sedang dibodohi Yang mana yang asli Dan beneran Ini lebih bahaya lagi Pemirsa insert yang budiman Tolong banget dimengerti Ketika lo dipaparkan Sama informasi tertentu Lo harus bertanya Apa informasi itu benar atau enggak Kau enggak kenapa Karena yang IQ-nya jongkok Harus merasa pintar Dengan informasi Yang dipaparkan Di depan matanya saja Tanpa mengkoneksi nalar Tanpa mengekstrapolasi Jadi ini yang paling benar aja Jadi siapa yang menang Siapa yang bisa masuk Ke TikTok lo Siapa yang bisa masuk Ke screen time lo Lewat artis-artis besar Artis-artis yang mau jadi Kepala daerah Di Jawa Tengah Misalnya Dia masukin semua buzzer-bazer Dan lo langsung percaya Itu contoh dari IQ jongkok Misinformation Tapi menjadi dipercaya Coba lo bayangin Lo percaya sama dukun Yang keluar kesurupan Tiba-tiba keluarkan Indonesia akan dipercaya Akan dipimpin oleh anak muda Terus lo percaya sama dukun itu Kumahadayi Contoh dari IQ jongkok Semuanya udah gue paparkan Disini tiga-tiganya Ini datanya ada Lo bisa cek di NBC.com Gue tidak mengadi-ngadi Tapi gue tau banget Bahwa masyarakat di sekitar gue Termasuk netizen yang bakal komentar disini Banyak banget yang jongkok Yang udah teriak-teriak gue kayak gini Tetap gak bisa nalar Karena pada dasarnya Emang common sense Itu udah gak common lagi Yang dimengerti secara konsensus Itu sudah tidak konstituen lagi Ya gimana caranya Untuk bisa mengajarkan rakyat Indonesia Semuanya pengennya Diperintah oleh yang sok pintar Dan karena jiwanya adalah jiwa feodal Ya Devide et impera Gimana caranya memisahkan kita semua Kitanya dipecah-pecah Dipotong-potong Semua disuruh benci sama gue Disuruh benci sama cendekia Ya Disuruh benci sama ilmuwan Karena dianggap ilmuwan itu salah Lo percaya sama seseorang Yang ngasih duit lo aja Atau mungkin ngasih Artis-artis yang lebih terkenal Silahkan Karena pada dasarnya Masyarakat Indonesia IQ-nya Nggak dinaikin Tujuannya Elite politik Biar tetap kaya Lo jatuh miskin Bang Apa iya IQ orang Indonesia Yang terendah se-Asia Tenggara? Menarik nih Masa iya sih yang terendah? Nih kita lihat datanya Kita ranking 10 Dari 11 negara Nilainya samaan lagi Yang paling bawah Kenapa bisa begini? Terus menangis sama Kompas, Kata Data, dan iNews Nilai kata-kata IQ penduduk di Indonesia Adalah 78,49 Ini datanya dari World Population Review 2022 Skor ini bikin Indonesia Dari posisi 130 Dari total 199 negara Yang diuji Tapi IQ 78,49 itu tingginya Nih tarah ukurnya ya Kamu bisa baca sendiri dah Kita termasuk inter Atau masih harus banyak belajar Terus kenapa nilai kita segitu? Ada beberapa faktor Atanya sih Karena kurangnya gizi yang cukup Dan anak lahir Rapi Yang paling utama adalah Karena sistem pendidikan kita Yang terlalu banyak hafalan Daripada penguasaan ilmu Terlalu banyak banget nih Karena pas saya sekolah dulu juga Kebanyakan hafal Padahal kita harus lebih banyak Melatih kemampuan berpikir kita Yang mengasah kemampuan Pemecahan masalah Berpikir kritis Dan sebagainya Semoga tingkat pendidikan di negara kita Jadi makin baik ya Amin Kalau menurut kamu gimana? Sil mau denger pendapat kamu Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49 78 Itu dibawahnya Popo the Gorilla Mutu pendidikan kita Rendah Bangsa ini belum cerdas Mau ngambil dari Surveinya World Population Review Yang menunjukkan Kalau IQ rata-rata Bangsa Indonesia ini 78,49 78 Itu dibawahnya Popo the Gorilla Dibawahnya Gorilla Ini bukan maksudnya Kita mau menjelek-jelekan Bangsa sendiri Ayo Ada nggak indikator Yang menunjukkan Kalau bangsa ini Sudah cerdas Ya kan Kita itu di Level IQ itu Yang terendah Di Asia Tenggara Bahkan Levelnya itu sama Dengan Timor-Leste Negara yang tadinya Menjadi bagian dari kita Di sini kan berarti Tugas Mencerdaskan Kehidupan bangsa itu Belum Dilaksanakan Dengan baik Betul Statistik menunjukkan Bahwa IQ kita Orang Indonesia itu 70 cuma Per hari ini Dekat-dekat simpanse Singapura berapa? 115 Vietnam 100 Jadi kita Mesti Cari tahu Kenapa IQ nasional Kita turun Itu artinya Ada rahim Ibu-ibu Ada rahim perempuan Yang tidak Diasupi oleh nutrisi Dasarnya itu Hak perempuan Untuk Untuk memperoleh Rahim yang bagus Supaya dia bisa Melihatkan generasi baru Hak perempuan Untuk minum susu Dapat telur Segala macam Protein itu Hak itu Tidak dia peroleh Karena jumlah uang Untuk membeli Aspal Dalam tol Lebih banyak daripada Membeli nutrisi Buat rahim perempuan Kan itu Yes Jadi Trade offnya jelas Terlihat disitu kan Negara terus memperpanjang jalan tol Sementara jalan pikiran Dibikin makin pendek Lo tahu gak IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,49% Mungkin Rata-rata IQ monyet Itu 100 Orang Indonesia jadi lebih bodoh gitu Dari monyet Maksud lo Maksud lo Gue ngomongin dari data sih Data dari mana? Data dari World Population Review 2022 Kalau di volkatif gak ada Berarti hoax Ini di volkatif adanya Cantik atau ganteng Ternyata punya IQ Lebih tinggi Kalau midi makin gimana? IQ rata-rata orang Indonesia itu Rendah karena Ini mengeluarkan orang Indonesia kawan Tapi ini di volkatif gak diolong Kurangnya gizi dan pertumbuhan yang sehat Anti intelektualisme Skibi di toilet Menarik Dan Tidak adanya budaya berpikir kritis Nah lo di tadi ngomong Berpikir kritis Intelektualisme Bla 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 Itu biar lo keliatan pintar aja kan sebenarnya Enggak sih Gue ngomongin dari data sih sel Data Lo tau gak yang bikin data siapa? Manusia Manusia kan? Gue manusia bukan? Iya lo manusia Kalau gue bilang Lo so tau Lo ngomong kayak begitu Supaya keliatan pintar doang Berarti yang gue omongin Data Karena apa? Karena gue manusia Sekarang gini deh Lo kan dari tadi ngomongin IQ orang Indonesia 78 Yang jelas-jelas ini di bawah monyet Jadi gak mungkin Gitu ya Lo jawab pertanyaan gue sekarang Bebek Bebek apa Yang selalu jalan ke kiri Ya bebek yang selalu jalan ke kiri Salah Bebek kunci stang Bonya Indonesia masuk sebagai negara Dengan IQ paling rendah di dunia Paling jongkok di dunia Kamu setuju gak? Ya ternyata itu betul loh Poin daripada orang-orang rata-rata Indonesia IQ-nya hanya 78 Sedangkan rata-rata di dunia normalnya Itu 90-109 Sebabnya kenapa ya Rekan-rekan semua Ya bisa karena kesenjangan ekonomi Bisa karena kesehatan Ya bisa karena pendidikan yang kurang Tapi apapun itu Impactnya buat kita apa sih? Banyak sekali Kemalasan kita untuk membaca Kenapa sebabnya IQ jadi jongkok? Karena kita malas membaca Kita mau coba disini Belajar sama-sama Rekan-rekan bahwa Sama-sama membaca Minimal 15 menit sehari Tidak perlu harus dari Buku-buku Filosofi Filosofi Ekonomi Komik Ya novel juga bisa Kenapa? Karena membaca Membantu kita untuk berpikir kritis Yang pastinya Tidak akan membuat kita Bisa dijadikan Kita diadu domba Ya karena kita bisa paham Benar kan Kondisinya seperti apa Kita menganalisa Sebuah berita Tidak langsung termakuin Berita-berita yang Koaksin Guys aku pengen Masyarakat Indonesia Bisa maju semua Dan demi Keinginan ini Aku harus membahas Hal yang agak pahit Mohon maaf Minta izin ya Kali ini aku membahas Hal pahit Yang mungkin kamu gak suka Yang mungkin menyinggung kalian Tapi ini harus dibahas Kalau kita memang mau Bukan negara Indonesia yang maju Masyarakat Indonesia maju Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah Kenyataan bahwa Mayoritas orang Indonesia Bodo Low IQ Ini bukan opini Ini bukan Apa menurut saya Kamu google aja Average IQ orang Indonesia Googlin aja Angka yang muncul 78, Kalau gak salah 48 Angka terrendah Di seluruh Asia Tenggara Angka paling rendah Kenapa bisa seperti begitu? Serius Ini real question Bukan karena orang Indonesia males Tapi harus melihat Dari sisi yang lain Harus dikontras sekarang Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba google Kan udah google FH IQ orang Indonesia 78 Sekarang google Daftar orang terkaya di Indonesia Nanti keluar di Wikipedia Very good Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia Di Wikipedia Kamu cek kategorinya apa saja Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari Natural Resources Ada yang kaya dari Minyak Dari kelapa sawit Ada yang kaya dari Macem-macem Hampir semua Gak semua Tapi lebih dari 50% Kaya dari sumber alam Betul gak? Kaya dari sumber alam Yang artinya Apa itu modalnya Ambil barang dari sumber alam Ya tinggal ambil Ambil besi dari tanah Ambil emas dari Freeport dari tanah Ambil ikan dari laut Ambil batu bara dari tanah Gak ada inovasinya Yul lihat ke daftar orang kaya-kaya di Amerika Semua inovasi sesuatu teknologi Elon Musk Si SpaceX Tesla Si Steve Jobs Iphone Semua ini teknologi Sesuatu yang Yul harus mikir Harus desain Harus Yul tahu Ada proses yang kompleks Dan yes Yul jadi kaya Di Indonesia Gak perlu kompleks Tinggal ambil dari tanah jual Tapi hasil penjualannya Masuk ke tangan Hanya beberapa orang Dioritas Bukan mayoritas Bukan ke masyarakat Nah Gimana caranya bisa meneruskan itu Pastikan orang Indonesia Bodoh Betul Contoh Aku kemarin Kemarin itu aku ke Bukan kemarin Bukan kemarin Aku ke daerah di Kalimantan Aku gak perlu sebutin persis kota yang mana Dan aku lihat dari pesawat Tanahnya itu bolong semua Kayak ada banyak pohon Terus bolong pasir Bolong pasir Bolong pasir Bolong pasir Dimana-mana Terus Di kotanya sendiri Ada sungai besar Dan di sungai besar ini 24 jam Tanpa istirahat Ada kapal gede-gede semua Kayak kereta Tapi keretanya isinya kapal semua Dan di setiap kapal Tumpukan 3 gunung batu bara Tumpukan 3 gunung batu bara Non-stop 24 jam Dan semua batu bara ini Semua hasil penjualan batu bara ini Yang dijual kemana-mana Ke Cina Ke I don't know where exactly Tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia Larinya ke satu orang Orang lokalnya tau siapa itu orangnya Rumahnya gede Ngontrol semuanya Right? Satu orang Bagaimana mereka melakukan itu? Ya pastikan masyarakat bodoh Sehingga Gak pernah mikirin bahwa Kekayaan dari Tanah dan sumber alam Indonesia Boleh diambil cuma beberapa orang saja Kamu lihat ke negara seperti Qatar Lihat ke negara seperti Saudi Arabia Kekayaan minyak dari negara tersebut Dibagi Ya seberapa adil Subjektif Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini Di pinggir jalan umum Betul gak? Orang-orang terkenal Kaya-kaya semua Betul gak? Terus kenapa orang Indonesia Gak rata-rata kaya semua Ada 300 juta jiwa Nah ada argumen Oh karena saking banyak penduduknya Gak bisa bagi segitu banyak Tapi I tell you what Setidaknya Pilihannya bukan cuma Wemer Susah dapet tahu tempe setiap bulan Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu Terima keadaan ini Gak merubah apapun Terima bahwa kamu harus Struggling Harus susah-susah Hanya untuk dapet Hal receh Bukan Bukan apa ya Sesuatu hal yang decent Ya itulah yang dimaksud Pastikan masyarakat bodoh Sorry to say Ini aku bukan maksud You know I don't Kalau aku bisa membahas topik ini Tanpa menyenggung siapapun Aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi Tapi ini gak ada cara lain Aku harus omongin baik-baiknya Kamu dibodohin IQ 78 guys Paham ya? Kalau masyarakat Indonesia Bukan negara Indonesia Kalau negara Indonesia Pasti maju terus Tapi siapa negara? Siapa itu negara? It's not It's not orang Wemer I tell you that Negara Terima duit Dibagi ke siapa? Dipake oleh siapa? Aku gak mau omongin You harus mikir Paham ya? Justru Mikir Dan Kalau you mau ada perubahan Ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa Gak bisa cuma memohon Memohon tidak cukup Aku gak bisa omongin persis Apa yang harus dilakukan Karena ya itu nanti jadi problem buat saya Tapi kamu harus sadar Kalau kamu Kamu itu masyarakat Indonesia Yang sekarang ini gak terima banyak Mau Hak kamu Jadi beneran milik kamu Kadang-kadang memang harus maksa Paham ya? Paham Ngomong gitu Kalau kamu gak maksa Kalau kamu terima apa adanya Biarkan hidup jalan sesuai Apa yang ditaktirkan bagi saya Sesuatu seperti itu Ya berarti sistem ini berhasil Membuat masyarakat Indonesia IQ 78 Dan begitu terus Sampai sumber alamnya udah habis Contoh Freeport Freeport Masnya lari ke siapa itu? You google sendiri deh Aku gak mau omongin Ketika emasnya udah hampir habis Oke Indonesia Silahkan terima balik Freeport Ketika batubaranya sudah habis Silahkan Bangun next Singapore-nya Kalimantan Ketika ikannya udah Ya mungkin ikan mesti terus-terusan deh Tapi kamu mendapatkan Ya Kalau kamu terima apa adanya Ya hidup kamu ya begitu aja Apa yang harusnya jadi hak kamu Di negara yang salah satu yang paling kaya Secara sumber alam Paling banyak minyak Paling banyak batubara Salah satu paling banyak Paling banyak seafood Makanan air laut Paling banyak kelapa sawit Seluruh dunia That's a lot of money Where's your share Oke Pikirkan And Kalau mau ada perubahan Harus ada take action Kalau enggak ya Ya udah Life goes on Nah jadi itu kawan Jadi Orang yang Akhirnya rendah itu Gampang diadu domba Kawan Banyak sekali nih Indonesia Orang-orang yang diadu domba Kawan Dengan hal Bukan dengan hal besar Hal sepele pun Gampang sekali diadu domba Nah Jadi Mutu pendidikan yang rendah Nah Jadi pendidikan rendah itu Salah satu yang membuat Akhir seseorang tinggi Karena pendidikannya Rendah kawan Kau kualitas pendidikannya Rendah sekali kawan Jadi Apalagi pejabat kawan Apalagi pejabat kawan Tidak berpikir Kritis kawan Orang yang beraku Kalau orang yang beraku 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 Pada Tinggi lah Itu dia Bahkan berkritis Ketika ada salah satu pendapat Ketika ada salah satu berita Dia penasaran Wah kok bisa gitu Blah-blah-blah-blah Jadi dia dimakan Mentah-mentah Kritis kawan Ketika Seorang Pejabat Pemerintah Mengeluarkan aturan Dia Wah aturannya ini Kedepannya gimana Nah Itu sih salah satu orang kritis Itu tidak Iya-iya aja kawan Orang yang beraku Tinggi Dan salah satu Orang yang beraku Tinggi itu Malas Membaca Ya Seperti yang ketahui Sekarang ada jaman HP Walaupun Sudah tidak ada Atau jarang Orang yang membaca Tapi minimal Kalian harus Harus maulah Membaca lewat HP kawan Untuk mendapatkan Pemikiran Pemikiran Di HP Sudah banyak kawan Tinggal selektif aja Mana yang Palsu Mana yang asli Mana yang Mana yang Mana yang Bener-bener ilmu Mana yang tidak Tinggal bisa memilih aja Oke kawan Mungkin Bilihnya sampai sini dulu Nah jadi ini Buat kalian yang Tidak berkaya Kita harus Belajar menerima Kenyataan Dan kita Bukan cuma Menerima Tapi memperbaiki Ketika kita Sudah bisa menerima Dan kita Memperbaiki Nah itu Hal yang Harus kita Apresiasi Kawan Jadi kita harus Bisa menerima Dan memperbaiki Secepat mungkin Kawan Sebisa mungkin Oke kawan Mungkin Bidiknya sampai sini dulu Nah buat kalian Yang punya video Dan ingin direksian Kirim saja Videonya Ke sosial media Saya Mohon maaf Kurangannya Kita bertemu lagi Video selanjutnya Kalian lagi Sehasil Jangan ini Biar kalian bagi Dan nyalakan Tanda Biar kalian selalu bagi Oke Bye Bye Bye